Oke guys, gimana? Udah dikerjain belum challenge-nya? Kalau belum, kita lanjut bareng aja ya. Jadi di sini bisa kita copy aja dari bagian kategoris, lalu kita masuk kepada migration courses ya. Di sini kita lihat ada name, slug, kategori id, dan juga cover. Oke, berarti di sini name, slug, cover. Lalu untuk yang kategori id, di Laravel itu kita bisa membuat sebuah tipe datanya ini langsung memiliki relasi kepada table lainnya. Jadi di sini kita bisa langsung mengaturnya melalui migration file. Nah jadi di sini kita table, terus unsigned, sorry, foreign id seperti ini. Lalu di sini kita kasih namanya kategori id. Nah di sini magic-nya happen, constraints, seperti ini. Oke, nah selanjutnya adalah kita kasih kondisi ketika dihapus, dia akan menghapus beberapa item lainnya yang berhubungan dengan data ini. Jadi biar tidak ada kecacatan data. Misalnya satu table dia punya beberapa relasi. Nah beberapa relasi tersebut juga harus hapus. Ya karena nanti kalau enggak ada pengguna yang mengakses data beberapa relasi tersebut, tapi karena data kelasnya enggak ada, dia jadi error, jadi cacat. Jadi seluruh data yang berrelasi, dia harus dihapus juga, seperti itu. Oke, dan saya lupa menambahkan, kita perlu menambahkan soft delete seperti ini. Karena kita perlu mengimplementasikan soft delete nantinya. Dan untuk praktek soft delete nanti bisa kita peragakan bareng setelah masuk pembuatan fitur hapus item. Oke, untuk sekarang kita siapkan seperti ini terlebih dahulu. Ya, di sini akan saya coba jelaskan kenapa dia di sini kategori id lalu constraints. Yang pertama adalah kita lihat nama tablenya yang berhubungan dengan table course adalah kategori. Ya, kategoris. Dan di sini dia dikasih nama kategori id. Jadi Laravel sudah baca otomatis. Oh ternyata kategori ini berhubungan dengan kategoris. Kecuali di sini kita kasih namanya kategori id. Maka dari itu kita perlu membuat sebuah referensi bahwa kategori id ini adalah id di dalam table categories. Seperti itu. Tapi karena ini nama modelnya sama seperti ini. Dengan nama model di sini kategori. Berarti kita langsung menggunakan constraint aja. Nggak perlu kita reference ulang. Seperti itu. Ya, jadi ini memang memudahkan kita untuk menyusun sebuah relationship antara table. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian sini. Kita memiliki create course students. Dan beberapa datanya di sini kita lihat course students. Ada user id. Ada course id. Ini semuanya adalah foreign key ya. Foreign key yang kita simpan untuk melihat kira-kira pengguna ini. Dia memiliki kelas apa. Seperti itu. Misalnya di sini Andi dia memiliki kelas UX design. Nah, jadi datanya perlu kita simpan di dalam pivot table. Jadi karena dia hubungannya adalah many-to-many. Jadi satu akun ya. Si Andi ini bisa punya banyak kelas. Dan satu kelas bisa punya banyak students. Berarti many-to-many. Ini sudah saya bahas pada kelas gratis ERD ya. Jadi kamu perlu pelajari itu terlebih dahulu. Nah, ketika kita mengimplementasikan many-to-many. Kita membutuhkan sebuah table tambahan. Yang kita sebut dengan junction atau bridge atau pivot table. Untuk menyimpan kedua data seperti user id dari table users. Dan course id dari table courses. Seperti ini. Oke. Jadi bisa kita langsung copy aja. Dari sini kita coba copy. Kita paste di sini. Yang pertama adalah user id. Lalu di sini course id. Sama ya. Di sini modelnya dia user dan modelnya course. Jadi dia langsung detect otomatis. Tanpa harus kita buat reference. Nanti kalau ada study kasus di mana kita harus bikin reference. Itu nanti kamu bisa belajar. Ternyata seperti ini mengimplementasikannya. Tidak semudah ketika dia namanya. Sama course seperti ini. Dengan nama model. Hanya perlu mengimplementasikan constraints seperti ini. Oke. Selanjutnya kita memiliki course questions. Nah di sini ada data questions. Dia pakai string. Lalu ada course id. Berarti di sini bisa kita paste. Kita paste sekaligus soft delete-nya aja. Lalu kita butuh string. Untuk data pertanyaan. Di sini course id seperti ini. Mudah ya. Karena tipe datanya dia foreign key sih rata-ratanya ya. Jadi dia memang lebih sedikit. Yang lebih banyak tuh di bagian course. Terus nanti di bagian student answer. Seperti ini. Maupun kategori. Oke. Selanjutnya kita lihat. Kita punya course answers. Nah di sini kita ada answers. Ada course questions id. Ada is correct. Berarti bisa kita copy dari bagian sini. Oke. Kita coba paste. Yang pertama ada answer. Dia pakai string aja. Terus dia ada foreign key untuk course questions. Jadi pertanyaan di sini dia dimiliki oleh kelas apa? Misalnya apakah UX design itu? Berarti dimiliki oleh kelas UX design. Seperti itu. Berarti course questions id seperti ini. Lalu ada bolan. Bolan ya. Is correct. Apakah jawab. Nanti kan ada 4 jawaban ya. Dalam satu pertanyaan nih. Nah salah satunya harus benar. Harus true ya. Seperti itu. Jadi kita sediakan tipe datanya. Bolan. Seperti ini. Selanjutnya. Kita memiliki student answers. Ada user id. Ada course questions. Oke. Jadi si student ini dia jawab dari pertanyaan yang mana sih. Seperti itu kan. Terus jawabannya apa? Nah. Di sini. Bisa kita copy paste aja. User id. Selanjutnya ada. Sorry. Course questions id. Lalu ada answers. Ansernya dia varchar ya. String. Seperti ini. Jadi nanti jawabannya bisa. Tipe datanya misalnya seperti correct atau wrong. Seperti ini. Oke. Nanti kita membutuhkan ini untuk mengkalkulasi. Apakah student ini lulus ujian atau tidak. Jadi perlu kita sediakan tipe data string di sini. Jadi kalau kita review kembali kita sudah selesai semua. Melakukan proses setup untuk seluruh atribut pada setiap entity yang kita butuhkan pada project CBT. Oke. Karena sudah selesai semua. Di sini kita perlu menjalankan migration secara awal ya. Dari ulang lagi. Jadi kita klik view lalu terminal. Di sini saya clear dulu. Lalu kita jalanin pxp artisan migrate. Tapi jangan di enter dulu. Kita perlu tambahin strip-strip seed. Ya. Karena sebelumnya kita sudah memiliki seeder. Jadi seednya ini perlu kita jalanin. Seperti ini. Oke. Dan kalau kita lihat di sini. Dia ada field password doesn't have default value seperti ini. Oke. Jadi kalau kita cek lagi. Di bagian seeder user ada yang error nih. Di bagian role permission. Nah ketika kita coba cek di bagian dbiver. Seperti ini kita coba cek. Lalu sorry. Kita buka database. Lalu kita klik kanan. Kita refresh. Dan kita buka CBT BWA. Nah di sini beberapa entity sudah berhasil. Di upload ya. Beserta dengan attribute-nya. Sudah berhasil dibikin dan di import seperti ini. Kita lihat di bagian model hash roles. Di sini belum masuk data si Fanny. Akun Fanny super admin sebagai guru belum masuk. Karena tadi ada error seperti ini. Jadi errornya seperti ini. Field password doesn't have value seperti ini. Berarti sekarang adalah kita perlu buka lagi role permission seeder. Dan di sini saya lupa ya. Tipo. Harusnya dia password. Nah sekarang kita ulangi lagi. Kita buka terminal lagi. Di sini. Sorry. PXP artisan migrate. Pertama kita rollback dulu aja. Kita rollback seperti ini. Lalu kita jalanin lagi. PXP artisan migrate. Seed seperti ini. Untuk jalanin seedernya. Dan sekarang ketika kita jalanin seeder lagi. Dia akan error seperti ini. Ya ini sengaja saya kasih tahu. Ketika kita rollback kenapa dia error. Karena ketika kita rollback. Pada bagian table si seeder. Untuk yang spati role management. Itu tidak ikut terrollback. Jadi data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Pada role permission seeder. Di sini ya. Seperti ini. Itu sudah ada datanya. Jadi dia error seperti ini. Oke. Nah sekarang. Gimana cara melakukan rollback yang benar. Apabila. Let's say ya. Project kita masih baru nih. Belum ada data asli. Kita masih tahap development. Nah berarti. Di sini kita bisa jalanin. PXP artisan migrate. Fresh. Seperti ini. Jadi semua. Entity yang kita miliki. Dari awal install project. Ya semuanya. Akan di. Migrate secara ulang. Oke. Dan di sini. Dia ada. Ascend role nya gak kebaca. Kenapa? Karena. Di bagian. Table user. Di sini. Kita belum menambahin. Yaitu adalah. Has. Rolls. Seperti ini. Oke. Kita coba. Jalanin lagi. Nah sekarang. Sudah tidak. Tidak ada error. Ya. Karena kita sudah menjalankan. Sudah mengimport. Seperti hash role. Pada table. Sorry. Pada model user. Seperti ini. Nah sekarang. Kita coba. Refresh ulang. Dan. Bisa kita lihat. Bahwa di sini. Datanya sudah sesuai dengan. Ekspetasi kita ya. Sesuai dengan. IRD. Yang sudah kita miliki di sini. Oke. Bahkan ketika kita buka. Model hash roles. Dia sudah ada. Sudah ada di penggunanya. Nah. Penggunanya siapa? Kita lihat di sini. Rollnya apa? Yaitu user ID. User ID 1. Adalah teacher ya. Seperti ini. Oke. Terus dia model ID nya. Kelihatan nih. 1. 1 itu siapa? Kita lihat di data user. Di data users ya. Satu itu adalah funny. Ya. Sesuai yang sudah kita bikin. Pada role permission seeder. Sebelumnya di sini. Oke. Jadi kita sudah memiliki. Akun. Super admin juga. Untuk mengelola. Beberapa data kelas di sini. Termasuk memberikan. Menambahkan student. Kepada kelas tersebut. Nantinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke, People with the Spirit of Learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, People with the Spirit of Learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih sudah menonton!